Bapak dan Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Jesus Kristus. Ulang tahun memang kalau sekarang ya, 21 hari yang istimewa. Apalagi kalau ekonominya cukup bagus, makin hebat ulang tahunnya. Jadi ada seorang ibu yang pas ulang tahunnya anak-anaknya masih yang paling besar kelas 5. Ada tiga anaknya. Jadi ibu ini mulai mencium aroma makanan yang sangat disukainya. Bagi-bagi, wih baik kali anak-anakku ini rupanya mereka tahu ulang tahunku. Dibuatnya lagi kecil, dia tahu rupanya anak-anaknya itu. Makanan yang paling disukai ibunya yang sering dihidangkan ibunya. Mereka buat. Kemudian, biar pas nanti sudah terhidang di meja, saya akan datang. Surprise. Diatur anak-anak inilah, kemudian diletakkan di meja. Datanglah ibu. Terus mau duduk di kursi itu. Mak-mak, jangan. Aku di situ mau makananku itu. Karena kami tahu ibu lagi ulang tahun, jadi tak sempat memasak, biarlah kami yang masak untuk kami. Nanti ibu masak sendirilah. Oh sial, kali dipikirnya untuk dia. Dan datang lagi anak yang kedua. Ini, mak ini, hadiah ulang tahun. Buka. Eh, ini teko teh ini. Kan sudah ada teko saya, pas seperti ini. Iya. Tapi tak ada lagi, mak. Udah pecah kemarin. Aku buat. Wah. Akhirnya, mau marah. Kau ini. Kupikir tadi sama aku. Akhirnya datang sama mamanya. Hanya kami main-main, katanya. Itulah ulang tahun si mamak itu. Dan berkesan untuk dia. Pada hari ini, kalau kita merayakan ulang tahun Maria. Pastilah tak ada tanggal lahirnya, kan. Seperti mamakku. Kami beruntung. Tak pernah kami rayakan karena tak tahu kami ulang tahunnya. Jadi, sebenarnya dari mana, ya. Mengapa gereja membuat khusus untuk Maria hari lahir, ulang tahun. Ini Kongrege Santu Sya, tidak ada ulang tahun Santu Josep. Tidak ada. Kalau sangkar jago kita kan, tak ada. Jadi, tak dirayakan memang kalau ulang tahun Santu Josep. Tapi Maria, mengapa, ya. Pertama, di sini mau ditunjukkan betapa gereja kita sangat mengasihi Bunda Maria. Sangat mengasihi. Karena memang peranan Bunda Maria begitu besar dalam sejarah keselamatan. Jadi seperti kita tahu, sumber iman kita bukan hanya kitab suci. Tapi kalau dikatakan dalam kitab suci, tak ada tertulis kapan Maria lahir. Tapi kita tahu dari Anda dan Joakim. Maria lahir, ya. Tapi di situ, kita tahu bahwa Allah mempersiapkan dan mulailah dengan kelahiran seorang putri ini, yaitu Maria. Dan akhirnya, kehormatan itu atau penghormatan atau kasih kita atau kasih seluruh gereja kepada Bunda Maria pada abad ke-6 di Gereja Timur. Gereja Timur bukan maksudnya menjadi tidak katolik. Tetap dia katolik, Gereja Timur. Tapi ritusnya agak lain. Dengan berpusat di Konstantinopel. Sudah merayakan hari kelahiran Bunda Maria ini, tanggal 8 September di Gereja Mereka pada abad ke-6. Dan kemudian, Gereja Roma yang kita sekarang ikut juga merayakan pada abad ke-7. Itulah, jadi mulai abad ke-6 sebenarnya sudah dirayakan pesta kelahiran Bunda Maria kita. Para bapak dan ibu dan sesuatu sekalian, saya tadi memang melangkahi silsilah. Ada silsilah yang panjang kali ini ya. Dan memang boleh dilangkahi. Silsilah dibuat untuk menunjukkan Joseph keturunan Daud. Tapi kalau Maria, tidak begitu jelas ditunjukkan apakah dia keturunan Daud. Tidak begitu jelas. Dalam hal ini, Yesus ya dikatakan mempunyai bapak, Allah bapak. Tapi tanpa ibu. Pernah, rupanya Yesus lahir sebagai Allah dan yang mempunyai bapak. Tapi ibunya ada juga jelas. Tapi ketika Maria ada, siapa bapaknya? Di situ kesulitan teologi untuk mengarahkannya kan. Kemudian memang rupanya Tuhan mengangkat Joseph sebagai bapak jasmani dari Yesus ini. Sebenarnya Allah lah, dialah yang menjadi bapak dan dia juga lah menjadi Kristus. Dan Maria menjadi bunda. Para bapak dan ibu dan seharusnya sekalian, bagaimanakah sebenarnya sampai Maria yang berproses di dalam tradisi jahudi bertunangan. Jadi kalau di tradisi jahudi atau adat mereka, tahapan pergawinan sebenarnya. Pertama, pihak dalam hal ini, pihak keluarga Maria dan pihak keluarga Joseph. Sebenarnya kan kalau kita melihat sejarahnya di Nasaret itu, tidak begitu jauh rumah mereka. Paling 200 meter. Jadi cinta lokasi laku rasa ini ya. In loko. Jadi keluarga Joseph dan keluarga Maria setuju bahwa mereka akan menjadi nanti suami istri nanti. Waktu masih mereka kanak-kanak malahan. Sesudah ada persetujuan itu, maka diumumkanlah kepada kalayak ramai. Maria dan Joseph jadi bertunangan. Jadi setuju masyarakat itu, langkah kedua diberitahu kepada masyarakat. Langkah ketiga, jadilah pertunangan. Sekiranya tidak cocok, jadi bertunangan dalam arti mereka tidak sebagai suami istri, hanya bertunangan. Sekiranya tidak cocok, memang harus ada perceraian resmi di dalam masyarakat. Begitulah keadanya. Dan Maria mengambil peranan di sini, dia disiapkan untuk kelahiran seorang yang menyelamatkan dunia. Dan kita tahu tadi, dalam mimpi Joseph, sudah mulai ragu kan dan seterusnya. Tetapi justru disitulah rupanya persiapan Allah itu, bahwa memang Maria ini dihususkan untuk sesuatu langkah yang besar. Karena itu gereja kita, ketika Allah mau lahir dari Bunda Maria, Allah yang Maha Kudus lahir dari Bunda Maria. Tak mungkin seorang yang kena dosa asal bisa melahirkan Allah. Dan gereja kita mengangkat Maria dikandung tanpa noda asal. Dari situlah semua muncul ini. Dan persiapan misteri agung ini dimulai dengan kelahiran Bunda Maria. Itulah yang kita rayakan. Jadi yang kita rayakan sebenarnya memang lahirnya Bunda Maria, tapi lahirnya keselamatan di dunia. Mulainya ramalan yang sudah nubuat-nubuat yang sudah beribu tahun, mulailah terwujud secara nyata ketika Maria lahir. Apa maknanya untuk kita, saya kira ya. Pertama memang kita harus melihat sejarah keselamatan itu sangat besar di dalam peranan Bunda Maria. Karena itu devusi-devusi ke Bunda Maria, sampai radio pun Radio Maria dibuat ya. Marilah kita teruskan devusi itu. Mari kita buat rosario atau novena dan seterusnya. Untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui Bunda Maria ini. Inilah yang harus kita buat bahwa kita merayakan pesta Bunda, kelahiran Bunda Maria ini. Semoga lahir juga keselamatan itu di keluarga kita. Dan yang kedua, saya kira para bapak dan ibu dan sesekalian. Pada hari ini layaklah kita semuanya bersyukur kepada Bunda kita masing-masing. Bunda kita atau ibu kitalah yang diberikan Tuhan sesuatu hak yang luar biasa. Melahirkan seorang suster bodifasia dan suster-suster yang lain kita ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi yang lain. Bunda kita, ibu kita sendiri. Luar biasa. Dan karena itu, kalau Anda mengingat ulang tahun ibumu, jangan pernah lupa doakan dan berikan surprise. Amin.